Informasi mengejutkan datang dari Kominfo telah memblokir aplikasi TikTok. Pasalnya, aplikasi ini dianggap telah menyajikan banyak konten negatif terhadap anak-anak. Pemblokiran aplikasi TikTok ini dilakukan oleh Kominfo sejak selasa siang. Iya betul, TikTok diblokir. Setidaknya, ada 8 DNS dari TikTok yang diblokir. Ujar Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara dalam pernyataannya. Dalam penjelasannya lebih lanjut, Rudiantara menuturkan bahwa TikTok dianggap memuat konten negatif, terutama bagi anak-anak. Lebih dari itu, Rudiantara juga menuturkan bahwa sudah banyak laporan yang masuk ke Kominfo terkait dampak buruk. TikTok, setidaknya ada 2.853 laporan. Rudiantara juga menjelaskan bahwa Kominfo sebelumnya telah menghubungi pihak TikTok agar aplikasi tersebut segera membersihkan konten-konten yang dianggap negatif yang ada di dalam layanan ini. Jika TikTok bisa memenuhi permintaan tersebut, bukan tidak mungkin layanan ini akan kembali bisa diakses. Terima kasih.